Haleluya, haleluya, haleluya Selamat datang dalam program kita Kamu hebat Karena pada dasarnya kamu memang hebat Kenapa? Karena Tuhan yang pilih kita Tuhan yang sertai kita Tuhan yang kirim pasukan malaikatnya Untuk menjaga kita Dan pada saatnya bersamaan Dia berikan roh kudus untuk menonton kita Dia berikan firman Sebagai peta kehidupan kita Supaya kita tidak melangkah salah jalan Tapi hidup senantiasalam anugerahnya Haleluya, hari ini kita masuk dalam program kita Firman sebelum bobo Karena memang firman Tuhan itu penonton Firman itu menguatkan kita Bahkan Alkitab ajarkan Ketika Yesus menghadapi pencobaan dari kegelapan Yesus hanya berkata Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis Berarti jelas Alkitab bilang Manusia hidup bukan dari roti saja Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah Berarti firman Allah adalah kehidupan Firman Allah adalah kekuatan Tapi pada saatnya bersamaan firman Allah juga Senjata buat kita Untuk menghancurkan musuh Nah, sudah keingkat selam Tuhan Kiranya lewat firman ini Setiap saudara Menerima berkat-berkat Tuhan Haleluya Bukan Alkitab kita sama-sama hari ini Saya mau bicara tentang salah satu nama Allah Yang cukup rumit Namanya Yahweh Gibor Mihamah Gibor itu artinya dasyat atau perkasa Atau hebat atau luar biasa Dan Mihamah artinya perang Jadi Jadi El Gibor Mihamah Atau Yahweh Ghibor Mihamah Artinya Tuhan kita Dasyat dalam peperangan Yang sebut katakan Dasyat Mungkin Alkitab kita sama-sama Masmur 24 Masmur 24 Dasyat Betul? No Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan Dan siapa yang boleh berdiri tempat kudusnya Ayat empat apa? Orang Yang bersih tangannya Dan murni hatinya Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan Siapa yang boleh berdiri tempat yang kudus Tanya sama sebelah saudara Orang bukan Lo gak apa-apa Tanya Jangan-jangan di sebelah saudara Gak tau yang memongi dia Tahu memongi Orang Papua bilang suanggi Ada lagi orang Manado juga bilang pok-pok Tahu gak pok-pok? Pok-pok itu apa itu yang gak ada kepala? Oh leak Itu pok-pok Di Manado ada setan namanya pok-pok Kenapa namanya pok-pok Kalau lewat depan rumah dia bunyi pok-pok-pok Terus orang Manado percaya Cara ngusirnya gimana? Tepuk tangan Benar juga kata Alkitab ya Bertepuk tangan dan bersorak-sorailah Maka setan-setan dihancurkan Tapi benar tuh Di kampung-kampung di Manado Kalau pok-pok lewat Pok-pok-pok-pok Orang mau tepuk tangan Nah Kalau kita yang biasa gereja Betel Gereja Pantekosta Gereja Karismatik Gereja Aliran Injili Biasa tepuk tangan Nah kalau gemim Minyak biasa tuh tepuk tangan Pada tepuk tangan Minyak dapat Tanya sama sebelah saudara Orang bukan? Halo? Siapa yang mau naikin gunung Tuhan? Bukan sekedar imam Bukan sekedar malaikat Tetapi orang Belang sama sebelah saudara Kita dong Tapi ada dua syarat pentingnya Syarat pertama apa? Bersih tangannya Apa artinya bersih tangannya Segala penghasilannya Cara dia mendapatkan uang Cara dia membuat penghasilan Cara dia naik dalam hidupnya Cara dia mendapatkan hari depannya Semuanya bersih Amin Bu Bu Engkau punya peranan penting Bagaimana suami-suami Bisa bersih tangannya Kalau dia tanya sama saya Apa peranan saya bendera? Maka engkau bilang sama suamimu Papa Setiap wanita memang perlu uang Tetapi ingat Papa Uang setan Akan dibawa lari jin Jangan pernah bawa uang haram ke rumah Mama lebih bahagia Dengan uang yang pas-pasan Tapi berkat Tuhan ada di dalam Saya udah perasaan di rumah Nggak mungkin ibu-ibu bilang amin Ibu-ibu bilang Kan nanti saya doain Dikuduskan oleh darah Yesus Tapi saya ulangi Siapa tahu ada ibu-ibu yang sadar Ibu-ibu memegang peranan penting Untuk bapak-bapak punya tangan yang bersih Caranya gimana? Setiap hari ingatkan suami Pak Padasanya wanita memang butuh uang Tapi uang setan dibawa lari sama jin Artinya Papa jangan bawa pulang Uang haram ke dalam keluarga Kalau kau uang haram masuk dalam keluarga Uang itu bernama uang panas Kita ribut terus Pak Anak-anak penyakitan Anak-anak ngaco semua Pak Aku lebih baik Hidup dengan uang sederhana Tapi ada berkat Tuhan di dalam Amin Bapak lebih baik aku pakai tas Elizabeth Daripada Elfi Tapi hasil Bapak korupsi Ibu-ibu gak ada yang bilang amin Saya sebagai gembala Ingatkan buat jemaat sekalian Uang panas jangan dibawa ke gereja Lu bikin gereja ini susah Kalau uang hasil korupsi Uang hasil panas Sudah bawa ke gereja Gereja gak bisa damai Terus bawa kemana pendeta? HKBP Eh pendeta ini Eh saya bawa ke gereja manapun Bukan itu persoalan saya Pokoknya di gereja ini Uang panas jangan dibawa ke gereja Uang korupsi jangan dibawa ke gereja Walaupun kau memberikan pas Tapi itu benar-benar hasil dari perjuanganmu Hasil dari kebenaranmu Saya percaya Tuhan akan memberkati hidupmu Dan gereja akan diberkati karena itu Amin Mungkin saya satu-satunya pendeta yang khutbah begitu Pendeta lain kalau dia khutbah Uang dari mana ke yang penting duit Gereja akan berdoa minta Tuhan mengampuni dosamu Dan uangnya diambil Dan orangnya terserah Saya ngomong Gak ada guna buat gereja ini Gak ada berkat buat gereja ini Karena apa? Uang setan dibawa lari jin Kalau uang panas kau bawa ke gereja Gereja juga jadi panas Tapi kalau uang hasil berkat yang kau bawa Saya percaya pekerjaan Tuhan akan terus maju Dan lihat yang luar biasa Yang sejuj sama saya katakan amin Orang yang bersih tangannya dan apa? Murni hati Yang dalam hatinya tidak ada iri Tidak ada dengki Tidak ada kepahitan Tidak ada benci Tidak ada dendam Tidak ada hal yang jahat Yang sejuj sama saya katakan amin Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan Dan yang apa? Tidak bersumpah palsu Ayat 5 Dia lah yang akan menerima berkat dari Tuhan Dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia yang mencari wajahmu ya Allah Yaqub Selah ayat ke-7 Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang Dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabat-abat Supaya apa? Masuk Meleha kabot Masuk Raja Kemuliaan Meleha kabot Siapakah itu Raja Kemuliaan? Mise Meleha kabot Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan Jaya dan perkasa Yehova Gibor Mihamah Tuhan Perkasa Dalam peperangan Amin Nah Saya pelajari gini Klik Alkitab penuh dengan cerita peperangan Alkitab dibuka dengan cerita peperangan Ketika Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden Peperangan pertama muncul Setan datang dalam bentuk ular Dan mulai bertanya Tentulah Allah berfirman Semua pohon dalam Taman ini Tidak boleh kamu makan buahnya bukan? Hahaha Setan biasa kalau datang pakai ketawa Itu peperangan pertama Cerita sangat menyedihkan Karena dalam peperangan pertama saja Manusia sudah gagal Karena itu manusia dilemparkan Dan selanjutnya Peperangan demi peperangan Peperangan demi peperangan Bangsa Israel Harus ada 400 tahun Di bawah Di bawah Penjajahan Dari tentara Mesir Untuk mereka bisa keluar dari Mesir Membutuhkan peperangan Kemudian 40 tahun Mereka ada di Padang Belantara Dan selama 40 tahun Di Padang Belantara Peperangan demi peperangan Mereka lewati Sampai hanya dua orang Yang sukses masuk ke tanah perjanjian Yang pertama bernama Khaled bin Yafune Yang kedua bernama Joshua bin Nun Dan sementara mereka sudah tinggal di tanah perjanjian Tetap mereka harus menghadapi orang-orang Amalek Mereka harus menghadapi orang-orang Filistin Tetap mereka harus mengalami Menghadapi orang-orang Moab Dan berkali-kali mereka harus menghadapi peperangan Demi peperangan Akhirnya kemudian Masuk zaman hakim-hakim Kembali peperangan Masuk zaman raja-raja Kembali peperangan Masuk zaman nabi-nabi Kembali peperangan Lalu surah menantap Saya dan berkata Itulah perbedaan perjanjian lama Dan perjanjian baru Perjanjian lama Perang lulu Masuk perjanjian baru Dimulai dengan kelahiran Yesus Ada peperangan Ada raja gila yang bernama Herodes Memerintahkan anak di bawah umur 2 tahun Disuruh bunuh mati semua Itulah peperangan pertama Betul? Pertanyaannya ketika Yesus hidup dan melayani Ada peperangan enggak? Menghadapi siapa? Orang Farisi Menghadapi alih-alih Torah Sampai Yesus berkali-kali bilang Kamu seperti kuburan Luar kamu putih bersih Dalam kamu penuh dengan tulang belulang yang busuk Dan seluruh peperangan di zaman Yesus Diakhiri dengan apa? Kematian Yesus Dan kayu salib Orang memerangi dia dan berteriak Salibkan dia Salibkan dia Salibkan dia Tetapi Yesus tidak pernah berkata Bodat kamu semua Yesus berkata Ampunilah mereka Sebab mereka tidak tahu Apa yang mereka perbuat Yesus mengakhiri peperangannya Dengan proklamasi hebat Sudah selesai Kemenangan sudah aku sediakan Berikan tepuk tangan ya Apakah itu berarti Selesai cerita peperangan? Tidak Karena murid-murid Yesus Sepanjang kisah Rasul Menghadapi peperangan Rasul-rasul ditangkap Rasul-rasul dipenjara Tetapi selalu berakhir Dengan kemenangan-kemenangan hebat Yang saya juga katakan amin Pertanyaan saya hari ini Di zaman gereja hari ini Kita menghadapi peperangan atau tidak? Kita menghadapi peperangan Sampai orang bilang Bangun gereja hari-hari ini lebih susah Daripada bangun nightclub Jadi orang Kristen kita menghadapi peperangan Sampai ada banyak orang berkata Duh peneta saya itu bingung Saya tidak buat apa-apa Saya cuma orang Kristen gitu Tapi terus saja Ada yang menyerang saya Ada yang memfitnah saya Ada yang menjelekkan saya Terus menghadapi peperangan Kalau ada satu orang Kristen saja Yang mau muncul sedikit Langsung penyerangan Demi penyerangan terjadi Dan cerita peperangan Tidak hanya berakhir sampai disitu Seluruh cerita peperangan Akan diakhiri Dengan peperangan besar Dimana Yesus Kristus sendiri Akan berdiri Sebagai pemimpin agung kita Mengendali kuda putih yang besar Dan Alkitab berkata Semua akan memeranginya Tetapi cerita akan berakhir Dengan kemenangan Ada di tangan Yesus Kristus Tuhan Raja dan Juru Selamat Kita yang setuju katakan amin Sama-sama bilang sama saya Pemperangan itu biasa Sama-sama bilang sama saya Pemperangan tidak harus membuat saya stres Karena pada akhirnya Kita menang Pada akhirnya Kita menang Pada akhirnya Kita menang Pada akhirnya Kita menang Pada akhirnya Pada akhirnya Pada akhirnya Kita menang Berikan tepuk tangan Yang meriah buat itu Karena itu kesimpulan saya adalah Kalau kau ingin rumah tanggamu bahagia Kau harus menghadapi peperangan Peperangan melawan ego Peperangan melalui masa lalu Peperangan untuk mengalahkan segala pikiran-pikiran negatif Kalau kau ingin lihat hari depanmu cemerlang Kau harus menghadapi peperangan Peperangan atas kemalasan Peperangan atas karakter-karakter jelek Kalau kau ingin lihat pelayananmu maju dalam Tuhan Kau harus menghadapi peperangan Yang setuju sama saya katakan amin Sama-sama bilang sama saya peperangan itu biasa Amin Jangan jadi orang cengeng Jangan jadi orang yang gampang frustasi Aduh peneta Saya itu momen lain itu Ada aja pada yang harus saya lewati Tapi berdiri tegak dan berkata Roh yang ada di dalam saya lebih besar Roh yang ada di dunia ini Berikan tepuk tangan yang meriah Coba lihat masmur Masmur 144 ayat 1 Bilang dari Daud terpujilah Tuhan gunung batuku Apa? Sama-sama baca sama saya 1,2,3 Yang mengajar tanganku untuk bertempur Dan jari-jariku untuk berperang Sama-sama bilang hidup inilah peperangan Kalau kau sukses Aku pasti akan menghadapi peperangan Ada aja orang yang iri sama saudara Ada aja orang yang mau jatuhin saudara Kalau gitu mendingan gagal dong peneta Sukses aja banyak peperangan Apalagi gagal Kalau kau sukses Orang mau menjatuhkan engkau Tapi kalau kau gagal Engkau akan diinjek-injek orang Tapi hari ini sebagai gembala Saudara saya hanya mau ingatkan Buat saudara Jangan khawatir kalau kau menghadapi peperangan Sebab Tuhan kepala perang kita Dia Ghibur Mi Dia dasyat dalam peperangan Tidak pernah orang benarnya Dibiarkan jatuh tergeletak Yang setuju beri ke tepuk tangan Yang meriah buat Tuhan Haleluya Nah saya pelajari gini Jelas Tuhan bukan hanya mengizinkan peperangan Tapi Tuhan apa? Melatih Sama-sama bilang sama saya melatih Berarti apa? Tuhan 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 Melatih saya Untuk tujuan yang sangat khusus Amin Kalau kau menghadapi peperangan Jangan makan hati Kalau kau menghadapi peperangan Jangan stres kalau kau menghadapi peperangan jangan menyerah dan bilang Tuhan saya udah gak sanggup lagi Tuhan saya udah gak kuat lagi tetapi selalu percaya bahwa Tuhan izinkan sesuatu untuk melatih saya menjadi lebih dewasa lebih berkenal dan lebih bertumbuh dalam terang Tuhan yang setuju katakan amin sama-sama bilang Tuhan melatih saya haruslah belajar piano dan haruslah latihan piano tujuannya untuk something good or something bad untuk positif atau negatif kalau sudah latihan menyanyi tujuannya positif atau negatif latihan selalu membawa hasil apa positif kenapa latihan to take the best out of you amin saya bisa nyanyi gak ya oke lah tapi kalau latihan pasti lebih baik betul gak saya bisa main catur gak bisa tapi kalau latihan pasti lebih baik betul gak iya kan soalnya bisa berenang gak bisa gaya batu gaya bebek tapi kalau latihan pasti menjadi lebih baik jelas gak sampai disini nah kenapa Allah melatih kita Allah mau ambil yang terbaik dari kita dan menyatakan yang bagi dunia berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan haleluya saya catat disini begini timbul pertanyaan kritis apakah Tuhan perjanjian lama berbeda dengan Tuhan perjanjian baru iya kan banyak orang yang otaknya pendek bacotnya besar selalu bilang wah Allah perjanjian lama beda sama Allah perjanjian baru so kita gak mau baca kita perjanjian lama karena itu Allah yang berbeda Allah perjanjian baru Allah yang panjang sabar berlimpah kasih setianya saya mau tanya dimana ayat yang bilang gini jangan kamu sesat Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan apa yang ditabur orang akan dituai apa yang ditabur orang itu juga akan dituai itu perjanjian lama atau perjanjian baru perjanjian baru amin waktu Yesus bongkar meja-meja penukar uang meja-meja tukang berpati itu adanya di perjanjian lama atau perjanjian baru Alkitab tidak berkata Yesus masuk baik Allah dia lihat pedagang-pedagang merpati dia lihat penukar-penukar uang Yesus berkata aduh aku banyak yang dagang janganlah dia ambil cemeti dia bongkar dia bilang rumahku harus disebut rumah doa kenapa kamu menjadikan yang saran penyambun arti yang saya simpulkan disini saya catat disini begini apakah Tuhan perjanjian lama lebih keras dan tegas dan cinta peperangan sebaliknya apakah Tuhan perjanjian baru lebih lemah lembut sabar dan cinta damai sejahtera apakah alat perjanjian lama kemudian berubah setelah perjanjian lama dan kemudian menjadi alat perjanjian baru yang lebih sabaran dikit no ayat yang baru kita baca siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan orang yang bersih tangannya dan suci hatinya sama persis dengan apa yang ditulis oleh perjanjian baru yang berkata berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka yang akan melihat Allah berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah perjanjian lama adalah Allah yang sama yang pada perjanjian baru saya catat disini klik jawaban tegas pertama Tuhan perjanjian lama dan perjanjian baru adalah Tuhan yang sama saya tidak menyembah dua Tuhan saya tidak menyembah Tuhan yang berobah-berobah tapi saya menyembah Tuhan yang sama yang penuh kasih tapi tidak bisa dipermainkan amin yang rindu dekat dengan saya tetapi bukan berarti akan kompromi dengan dosa saya yang mengampuni dosa saya tapi tidak membiarkan untuk saya tetap hidup dalam dosa yang mengampuni wanita yang tertangkap basah berbuat zina sambil berkata pulang jangan berbuat dosa lagi sebab dosamu sudah diampuni sama-sama bilang sama saya Tuhan yang sama yang kedua jawaban yang saya dapat kalau perjanjian ala perjanjian lama dan perjanjian baru samakah Tuhan PL dan PB sama-sama tegas namun dia penuh kelemah lembutan amin tegas bukan berarti kasar tegas bukan berarti sadis sebaliknya lemah lembut bukan berarti kompromi meskipun kau sayang sama anakmu kalau kau tahu anakmu pakai narkoba engkau tidak akan bilang berapa narkoba sebetulnya dua juta mama beli pakai terus di depan mama sampai kamu jadi tengkorak hidup itu artinya mama so stress lembut berarti juga tegas kalau kita tahu sesuatu berbahaya maka kita akan berbicara dalam ketegasan tapi tidak kasar kita bimbing dalam kasih tapi kita tegas dalam prinsip yang setuju katakan amin selanjutnya saya catat disini begini kita tapi kenapa harus ada peperangan bendita if God is prince of peace kalau Allah saya adalah Raja Damai kalau Allah saya adalah Allah yang penuh kasih kan Tuhan bisa didik dengan cara lain kenapa harus ada peperangan saya catat disini satu karena ada musuh sama-sama bilang sama saya punya musuh berapa musuh saudara sama-sama bilang saya punya musuh tapi tidak mau cari musuh sama-sama bilang saya punya musuh tapi saya tidak mau cari musuh berapa musuh kita satu sitok berapa musuh kita sada berapa musuh kita si si berapa musuh kita cuman yang satu ini jahil hello sama-sama bilang sama saya yang satu ini jahil kalau saya saya tanya kenapa jahil loh karena dia musuh kita tapi dia coba pakai siapa saja dan apa saja tujuannya untuk ngancurin kita jelas gak sampai disini hello setan saya pakai orang yang iri sama saudara mungkin yang saya ngomong akan sensitif ini ada gak gereja satu nyerang gereja lain ada gak peneta satu nyerang peneta lain biasanya karena apa karena apa ini sebagian besar penyerangan terhadap hamba Tuhan sebagian besar penyerangan terhadap gereja dasarnya bukan mau cari kebenaran tapi karena iri hati tapi bersembunyi di balik kata apa kebenaran sudah pernah gak dengar peneta-peneta hebat diomongin orang yang ngomongin lebih hebat dari dia gak hello sudah pernah dengar Benny Hinn diomongin orang gak sudah pernah dengar Yonggi Cho diomongin orang gak di Indonesia sudah pernah dengar Insinyur Niko diomongin orang gak bukan diomongin orang saya yang ngomongin wah dosa lo dan biasanya yang ngomongin orang yang kualitasnya lebih jauh lebih rendah sebaik ngerti gak yang karyanya juga gak selalu saya bilang orang itu yang suka ngomong yang gak ada karya orang kalau sibuk gak bakal ngomong betul gak yang paling banyak ngomong apa orang yang gak ada karyanya biasanya betul gak orang kalau sibuk kerja bacot diem di gereja juga gitu orang yang sibuk pelayanan pasti gak ada waktu untuk ngomongin orang tapi yang gak ada kerjaan pasti jelas gak sampai sini dan kenapa orang seneng ngomongin orang yang sukses yang berhasil karena ada apa kita punya musuh bos saya kan gak suka lihat keluarga sudah bahagia saya kan gak suka lihat sudah pelayanan tetapi ingat peperangan kita bukan melawan darah dan daging itu sebabnya saya bangga punya Tuhan seperti Yesus bayangkan saudara boleh pelajari semua agama tidak ada satu agama pun yang mengajarkan berdoalah bagi musuhmu dan mintalah berkat bagi orang yang menganiakamu orang mau bilang saya kafir kafirlah biarin tapi saya kafir dan kualitasnya mantap biarin saya dibilang kafir tapi saya kafir yang belajar kalau orang tampar pipi kiri kasih pipi kanan terus yang gak kafir apa sebelum ditampar tonjok kalau sebuah agama mengajarkan sebelum ditampar tonjok dia bukan agama tapi MMA martial arts orang bilang Alkitab ini sudah dipalsukan tapi yang palsu mengajar berdoalah berdoalah bagi orang yang memusuhi kamu mintalah berkat bagi orang yang menganiakamu mendingan gue pegang yang palsu saya punya musuh musuh saya jahil dia coba pakai apa saja dan siapa saja dia bisa pakai orang-orang terdekatmu orang iri bisa dipakai setan gak orang ambisius bisa dipakai setan gak orang yang hatinya busuk bisa dipakai setan gak saya mau nanya agak sensitif pak pak istrimu bisa dipakai setan gak pak gak berani jawab jangan dicatat saya takut bapak-bapak kalau istri udah mulai lu dipakai setan lu dipakai setan lu kata Gilbert bu suami bisa dipakai setan gak ini mungkin membahagiakan sebagian saudara mertua bisa dipakai setan tapi supaya seimbang menantu bisa dipakai setan tapi hari ini saya hanya mau ingatkan buat saudara musuh kita tetap cuma satu orang mau bikin apapun sama kita tanggung jawab kita tetap berdoa dan mohon berkat saya tidak percaya dengan kegerakan Kristen yang doain orang biar mampus tuh orang biar dihajar Tuhan biar dipukul Tuhan biar giginya tak miring-miring semuanya tidak saya cuma percaya satu saya punya satu musuh musuh saya coba pakai apapun tapi saya gak akan fokus sama itu saya tetap akan minta berkat karena saya tahu ada maksud Tuhan dibalik setiap peperangan untuk sesuatu yang positif yang setuju katakan amin yang kedua kenapa ada peperangan agar saya tidak manja bu bu apa yang paling menyebalkan dari seorang suam kalau dia manja betul baru ribut sedikit kamu maunya gimana sih dia telepon mamanya mak masa susi bentak aku mak dia bilang kamu maunya apa coba istri punya suami kayak gitu apa kelakuan saudara aduh pendeta suami saya sih baik pendeta cuman tidak apa-apa mama apa-apa mama kemarin pendeta dia keperlesan di kamar mandi dia telepon mamanya mak aku keperlesan di kamar mandi kayaknya berdarah nih mak diapain dia mak terus mamanya bilang gosok pakai bawang merah sudah lagi nyetrika ya kan terus nyetrikaannya masih panas dong tapi namanya tinggal di rumah kontrakan kan biasa kalau sambil nyetrika apa itu namanya kulkas kan dicabut ya kan supaya gak ngejetrekan gitu kan kulkas cabut tapi kan masih panas saya bilang sama suami saudara saya saya tolong cabutin itu dong colokan serikaan terus colokin lagi kulkas supaya jangan dagingnya jadi apa itu namanya busuk nanti gitu kan suami lagi pas cabut ini ke setrum di telepon mamanya mak Susi suruh aku yang gak enggak aku ke setrum najis gak sih punya laki kayak begitu laki sudah sih ganteng gitu tapi tiap hari nontonnya Upin sama Ipin gitu coba aja sudah berani pindahin channel dia telepon lagi mamanya mak lagi nonton Upin sama Ipin ditonggung ganti man mendingan kawin sama gedebong pisang dari pelaki kayak begitu pak seneng gak punya istri yang manja ganti pampers anak sendiri ajiji aduh basah mendingan piara ikan mas koki pak ketahui orang sih kalau pacaran manja-manjain kamu mau apa aku cuma mau air jeluk air jeluk air jeluk kamu aku lupuk oh peneta istri saya gak pernah manja peneta genteng bocor jadi dia naik dia perbaiki saat pam depan rumah dia tempele itu memang gak manja tapi penjajah itu ada banyak orang kristen manja ada banyak plan-plan Tuhan manja gereja gak bisa maju kalau plan-plan Tuhan manja gereja gak bisa maju kalau jemaat Tuhan manja hidup itu penuh tantangan hidup itu penuh perperangan kita masih punya Tuhan adapi semuanya bersama dengan Tuhan amin sama-sama bilang saya harus tangguh saya masih punya Tuhan Tuhan yang bela saya tiga kenapa harus ada peperangan agar kita selalu berjaga hal yang paling menakutkan itu dua kenyamanan dan kemapanan kenyamanan dan kemapanan adalah dua hal yang paling berbahaya buat gereja karena itu hidup kristen harus kita berjaga kita bilang berjaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan meskipun situasi sudah nyaman dan mapan tapi bukan berarti kita tidak ada di masa peperangan seringkali iblis menciptakan jebakan jebakan tertentu tapi senyaman apapun semapan apapun kita tetap berjaga saya harus tetap dekat sama Tuhan karena Tuhan tetap sumber kekuatan saya yang setuju katakan amin banyak rumah tangga goyang lagi nyaman nyaman lagi mapan mapan tiba-tiba ada goncangan hancur banyak anak muda gak kuatnya begitu ada banyak pelayan Tuhan lagi nyaman lagi mapan tiba-tiba badai gak sanggup tapi hari ini saya mau bilang kita dalam masa peperangan kita tetap harus berjaga amin yang keempat saya pelajari kenapa ada peperangan agar kita terdidik dengan mental prajurit sama-sama bilang sama saya saya bukan bayi saya prajurit amin itu sebabnya saya catat kemudian Tuhan perkasa dalam peperangan Yahweh Gibor Mikamak apa maknanya satu kita tidak perlu kaget bercampur sedih jika Tuhan atau iman kita diperangi Alkitab ala buku suci yang paling banyak dibakar gereja ala rumah ibadah yang paling banyak dihancurkan pendeta ala pimpinan umat yang paling banyak dibunuh agama Kristen ala agama yang paling banyak mengalami tekanan Yesus adalah seorang hebat pemimpin agama yang paling banyak dihina dan diserang tetapi Tuhan saya hebat dimana gereja dibakar justru disitu lawatan ala luar biasa dimana injil dihancurkan jiwa-jiwa diselamatkan dimana Yesus dihina disitu kemuliaan semakin nyata yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat saya tidak usah kecil hati kenapa yang menurut orang Kristen terus diserang kenapa yang menurut orang Kristen bahkan dibilang kafirlah Alkitab lah dibilang iseng-iseng sudah buka Google lalu sudah ketik parodi Yesus maka yang paling banyak dihina adalah Yesus sudah boleh buka parodi Muhammad sedikit karena orang tidak pernah dibunuh semua tahu saja iseng-iseng ganggu kebakar rumah saudara parodi sang Buddha misalnya tidak banyak orang paling senang menghina Yesus tetapi saya tidak akan tertekan karena saya tahu dia gibor mihama dia tahu bagaimana bertindak dia bukan hancurkan semua tapi dia ubah hati mereka sehingga orang yang paling sering menghina Yesus itu yang akan menyembah dan mengakui Yesus Yesus Tuhan dan Raja amin yang kedua Tuhan perkasa dan peperangan berarti kita tidak perlu membuat langkah-langkah serta tindakan tindakan pembelaan untuk Tuhan saya bersyukur di Alkitab saya tidak pernah ada tulisan belalah Tuhanmu dan belalah agamamu belalah imanmu dan belalah Alkitab kalau itu ada di Alkitab saya maka Alkitab saya akan saya buang dan saya lempar saya tanya sama saya sadis banget karena itu berarti Tuhan saya lemah tapi saya bersyukur di Alkitab saya justru dikatakan aku yang akan membela engkau aku yang akan menyertai engkau aku yang akan memberi kemenangan bagimu berikan tepuk tangan yang ketiga Tuhan perkasa dalam peperangan apa maknanya kita tidak perlu mengizinkan kekhawatiran menguasai masa-masa peperangan yang harus kita semua lewat kalau saya melewati masa peperangan saya tidak akan bersungut saya hanya akan pandang Tuhan dan saya tahu dia Tuhan perkasa dalam peperangan dan dia yang menjadi komandan perang saya amin kenapa sudah takut kenapa sudah stres karena yang saya lihat kemampuan sendiri saya sudah tidak kuat Tuhan saya sudah tidak sanggup saya sudah pandang siapa pemimpin perang saya dia bukan kepala Satpol PP Jakarta Barat tapi dia Tuhan di atas segala Tuhan Raja dan segala Raja Gibor Mihama perkasa dalam peperangan berikan tepuk tangan yang beri yang keempat yang terakhir Tuhan perkasa dalam peperangan Yehova Gibor Mihama apa artinya kita perlu selalu siap melewati masa-masa peperangan dengan sikap yang positif dengan semangat yang menggebu-gebu karena menyadari hanya dengan peperangan sama-sama bilang sama saya hanya dengan peperangan saya disucikan saya didewasakan dan akhirnya disempurnakan sama-sama bilang sama saya peperangan adalah satu-satunya cara saya makin disucikan saya makin disucikan didewasakan saya makin disempurnakan saya harus beritakan kabar yang tidak terlalu menyenangkan ini suka atau tidak suka setiap kita harus melewati peperangan tapi berita baiknya adalah Tuhan kita perkasa dalam peperangan satu dia janji satu tas rambut maupun tidak akan jatuh ke tanah tanpa sejin Tuhan dua dia janji tidak ada kekuatan musuh yang membahayakan kita yang ketiga dia janji bahwa kita tidak akan jatuh terkeletak dan yang keempat dia janji seribu boleh rebah di sisi kiri saya sepuluh ribu boleh rebah di sisi kanan saya itu tidak akan menimpa saya berikan tepuk tangan yang beri